Drill yang seterusnya, saya akan membahas tentang push and kill. Drill ini sangat penting dan sangat berguna dalam double. Anda bisa menangkan poin di kedai kedai. Drill ini disebut push and kill. Jadi ketika Anda melakukan push, Anda ingin pastikan Anda melakukan push. Pusaha pertama, pastikan Anda melakukan push to the sideline. Untuk mempunyai kemampuan yang kedua. Jadi, saya akan menunjukkan. Pusaha pertama, mencoba ke sideline. Kemudian kemudian, kemudian kemudian, kemudian menunjukkan ke pembunan kedua. Sebabannya, Anda ingin menangkan ke sideline. Jika menangkan ke badan, Jika menangkan ke badan, musuh Anda bisa menggunakan pembunan. Jadi, Anda mungkin tidak dapat mengambil kemampuan. Jika menangkan ke pembunan kedua ini. Tetapi jika Anda bisa menangkan ke sideline, itu sangat sukar untuk musuh Anda melakukan pembunan. Mungkin kemudian kembang akan langsung. Sama-sama. Jika musuh menangkan ke sideline, musuh Anda mungkin akan kemudian 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 kemudian. Mungkin tidak mungkin musuh Anda akan melakukan pembunan. Jadi, Anda dapat mengambil kemampuan ini. Sebenarnya, saya akan menangkan ke atas sebenarnya. Saya akan menangkan ke atas sebenarnya. Jena, Andrianus dan Kot Febri. Jika Anda menangkan ke atas sebenarnya, Jika Anda menangkan ke atas, Anda tidak akan mengambil ke atas sedikit lebih tinggi. Yang kedua adalah ke atas sejuk. Seperti seperti itu. Oke, lagi. Jadi, maksudnya, setelah Anda menangkan ke atas kedatangan yang kedatangan tersebut. Kemudian Anda akan menangkan ke atas dan menangkan ke atas yang tersebut. Oke, mari kita coba. Ya, Michigan. Push, kill, pak. Push, kill. Push, kill. Push, kill. Push, kill. Push, kill. Ya, bagus. Baiklah. Mari kita coba set kedua. Baiklah, saya akan mulai kecepat. Lebih kecepat. Lebih kecepat. Push, kill. 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 Baiklah. Dan yang terakhir. Saya akan kecepat. Lebih cepat. Push, kill. Push, kill. Push, kill. Push, kill. Bagus untuk reaksi anda. Untuk mendapatkan cepat. Pergi. Push, kill. Push, kill. Ya. Bagus untuk reaksi anda. Terutama jika teman-teman bisa kecepat. Jadi, anda harus kecepat. Kemudian kecepat. Kemudian kecepat. Jadi, anda mencoba untuk mengubah reaksi anda. Kecepatan anda juga. Tips ketika melakukan ini. Sekarang, seperti yang saya katakan. Anda mencoba untuk mencoba untuk mencoba ke sideline. Dan setelah anda mencoba untuk mencoba ke raket anda. Dan setelah anda mencoba untuk mencoba ke raket anda. Dan setelah anda mencoba, anda harus kembali ke tengah. Ok.